Nah, sekali lagi, kenapa ada kesamaan itu membuktikan ini ada sumber yang sama, sumbernya. Cuma Islam, Quran ini datang untuk meluruskan. Kalau benar, dikatakan benar. Padahal antara Quran dengan kitab Hindu, ini satu keluarga enggak? Hindu itu disebut Ahlul Kitab enggak? Bukan, dia disebut Ahlul Kitab. Di luar, artinya bukan keluarga kita. Tapi kalau bukan keluarga kita, dan itu benar, katakan benar. Quran katakan itu benar. Mungkin bahasanya agak berbeda, satu menyebut Nuh, satu menyebut Manu. Tapi grand design-nya sama. Jadi meskipun bukan keluarga kita, kalau itu benar, Quran katakan benar. Bismillahirrahmanirrahim Saya potong kompas saja. Quran dengan Hindu, Quran dengan Buddha, Quran dengan Yahudi, Quran dengan Nasrani, Quran dengan kitab Tau Tuk King, Tau 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 Tuk King, kitab agama Kong Hucu, semua itu ada kesejajaran. Sampai yang bisa pikirkan, kenapa kok semua kitab suci itu kok ada kesejajaran dengan Quran? Ingat, tadi yang saya pesan, apa itu? Ada Furskot, supaya mereka tidak asing ketika Quran itu turun, tentu dalam bahasa kaumnya tadi. Saya kalau ngomong begini, ada teman yang orang Kong Hucu itu, malah bingung mereka. Kok bisa ya? Quran itu kan turun di Saudi Arabia, jauh sekali dari Cina. Lah kok nyambung gitu? Itu pertanyaan mendasar. Sehingga mereka itu tidak merasa berbeda, tapi merasa ada sambung rasa. Tetapi ini menjadi pintu wasilah. Makanya sekarang ini, kalau banyak orang-orang Chinese, itu tertarik dengan Islam bukan karena tanpa sebab. Ada sebab. Ada sebab. Makanya orang-orang Cina, maaf kalau saya ngomong orang Cina, orang-orang Tiam Hoa, kalau datang ke rumah saya itu happy. Kenapa? Saya tidak pernah itu menyalah-nyalahkan, saya tidak pernah. Tetapi justru mereka semakin tertarik. Apalagi saya tunjukkan, kita tahu Tuk King dalam bahasa Cina. Saya tunjukkan Quran dalam terjemahan bahasa Cina, catakan Saudi. Malah semakin suka dia. Wah ada ya Quran bahasa Cina. Merasa semakin happy dia. Sama seperti kalau, apa namanya? Kalau Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Jawa, dibaca sama orang Jawa kira-kira happy enggak? Happy. Kenapa? Bagian dari dirinya. Nah, sekali lagi. Kenapa ada kesamaan itu membuktikan ini ada sumber yang sama, sumbernya. Cuma Islam, Quran ini datang untuk meluruskan. Kalau benar, dikatakan benar. Padahal, antara Quran dengan kitab Hindu, ini satu keluarga enggak? Hindu itu disebut Ahlul Kitab enggak? Bukan. Tidak disebut Ahlul Kitab. Di luar. Artinya bukan keluarga kita. Tapi kalau bukan keluarga kita, dan itu benar, katakan benar. Quran katakan itu benar. Mungkin bahasanya agak berbeda. Satu menyebut Nuk, satu menyebut Manu. Tapi, grand design-nya sama. Jadi, meskipun bukan keluarga kita, kalau itu benar, Quran katakan itu benar. Terima kasih telah menonton!